Jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. Jelang Pilpres yang tinggal beberapa hari lagi, tensi politik kian memanas. Aksi saling balas sindiran ini bermula dari pernyataan Megawati saat hajatan rakyat dan kampanye akbar pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Ketika itu, Megawati menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan pemilu 2024. Dia menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Wicaksono selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di pemilu. Selanjutnya, soal Ketua DPC-PDIP Gunung Kidul, Endah Subekti Kunta Riningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi. Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden kelima adalah Panglima tertinggi masa itu. Sehingga dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi. Dudung pun merespons pernyataan Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut TNI dan Polri tidak netral dalam gelaran pemilu 2024. Dudung menilai TNI dan Polri masih netral. Menurut Dudung, pernyataan Megawati itu adalah tuduhan tidak berdasar dan tendensius. Dudung lantas berharap Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelijen Nasional, BIN. Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan fakta integritas yang diduga di tanda tangan IPJ Bupati Sorong, Yan Pietmoso dan Kabinda Papua Barat Brikjen TNI TSP Silaban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.